Intro Ratusan umat muslim berkumpul di museum Labung Bangkurat Untuk mengikuti acara peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan prosesi baayun maulid Umat muslim berkumpul ini merupakan untuk merayakan kehidupan, ajaran, dan warisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Total sebanyak ada 208 peserta yang mengikuti proses baayun maulid ini Dari peserta termuda berumur 16 hari dan tertua berumur 76 tahun Baayun maulid merupakan kegiatan mengayun anak sembari membacakan syair maulid Baayun maulid dilaksanakan untuk memuliakan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awad Tradisi ini sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat banjar Sebagai bentuk rasa syukur atau selahirnya baginda Rasulullah yang merupakan peladan umat muslim Dan ini adalah perayaan-perayaan peladan umat ini bisa dilenggarakan setiap tahun Ini menjadi tradisi yang artinya budaya maulid ini kan dulu-bulunya ini dari keharingan tadi yang sampaikan oleh ini Tentunya acara baayun maulid ini menjadi wujud penghormatan Dan kecintaan umat muslim kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan berharap mendapat syafaat dari manusia termulia di muka bumi ini Dari Museum Lambung Manggurat Banjarbaru Yunis dan Dendy melaporkan untuk Banjarbaru TV